Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi, sekarang saya dapat menikmati ya Apa yang pernah ya, walau dikatakan dulu dia naik mobil cerama kemana-mana dan dia memuji-muji Jokowi waktu itu Dia katakan baik juga Jokowi Dulu dia naik mobil dari Bangkahoni ke Palembang itu bisa 10 jam mungkin lebih Tapi sekarang dari Bangkahoni ke Palembang kita hanya tempuh 6 jam Itu 6 jam yang orang jalannya agak lambat ya Kalau kita saya lihat ini 5 jam pun sudah sampai ya 5 jam sudah sampai, karena lari-larinya 180, 160 ya Jadi mungkin sudah sampai, kita lihat ini depan nih Dia ngambil kanan, kanan, lihat tuh Harusnya kalau lari-lari 60 ya, lari 100 dia kiri ya Dia ngambil kanan, makanya aku, aku tembak ya Aku tembak ya, lihat ya Aku tembak ya, tembak ya Ya, sebenarnya kita itu walaupun gembala harus ada jiwa penginjil Jadi beda, gembala lain lagi Waktu jadi gembala, waktu penginjil harus begini Nggak bisa kita, nah ini dia agak baikan nih orang Dia tahu diri gitu loh Ya, kalau lari-lari 60, 100 dia harus di kiri Karena lari kita kan, 160, 180, hampir 200 kadang Iya Ya, jadi Jadi, Yaya Waloni Saya harap Anda juga bisa dengar YouTube saya ini Jadi, saya merasakan apa yang Yaya Waloni rasakan waktu itu ya Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi ya Makanya, Yaya Waloni Dulu kamu menghinah-hinah Jokowi Waktu sebelum Jokowi jadi presiden Yang kedua Sekarang Kamu memuji-muji Jokowi Karena tol ini membuat kamu enak cerama kemana-mana Ya, Yaya Waloni Sekarang aku nikmati Dari dulu aku memuji dia Sampai sekarang aku memuji dia Yang terlebih tentunya memuji Yesus lah Ya Makanya, saudara-saudara, bapak ibu sekalian Marilah kita tetap memberitakan Injil Yesus Kristus Jadi, keberangkatan kami ini memberitakan Injil Yesus Kristus Kami menemukan rute yang lebih cepat Lewat jalan tol Palembang, Indralaya, dan jalan lintas Sumatera Yang menghemat waktu 4 menit Jika Anda memilih untuk tetap mengikuti rute yang sekarang Ketuk lain kali Ya, oke Jadi, kami diarahkan ke jalan yang agak lebih cepat begitu ya Saudara, bapak ibu sekalian doakan terus Supaya kami sampai ke bandar Aceh Memberitakan Injil Yesus Kristus Sudah banyak orang-orang yang kita layani tadi ya Jadi, kita upload satu persatu pelan-pelan Oke, Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang sudah memberkati saya Dalam penginjilan Tuhan berkati berlipat kali ganda Dan saya berjanji Uang Anda itu spesial pun tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar Semua digunakan untuk pemberitaan Injil Saya tidak mau ada orang tertentu yang berkata Ya, saya mau Pak ke Aceh Ya, sudah dapat berkat banyak, tidak jadi Saya mau ke Kalimantan Sudah dapat berkat banyak, tidak jadi Tapi kita tidak Walaupun mungkin kadang-kadang berkat itu belum cukup Tapi kita jalan dengan iman Karena kita percaya Dimanapun kita pasti dipelihara Yesus Karena kita sedang menjalankan misi kerajaannya Kita sebagai duta Allah Tentunya Allah yang bertanggung jawab atas kita Begitu juga Semua rekan-rekanku penginjil Percayalah, kalau kau duta Tuhan Pasti Tuhan yang pelihara Dalam nama Yesus Amen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.